Pemelihara lohan itu ada seninya, kita mulai dari breeding, kita belajar progres, kita mengikuti lomba, satu demi satu kita belajar bareng. Tidak ada orang yang diperlohanan itu orang pintar, adanya orang yang berpengalaman. Jadi tidak menutup kemungkinan para teman-teman, para pecinta lohan itu pasti nanti ada saatnya mau jadi juara satu, juara dua, mau breeding, silakan untuk dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lohan, nama saya Ambar Transport. Di Facebook Ambar Transport, Instagram juga Ambar Transport. Alamat saya di Kebun Dalem Lor, RT13 RW5 Perambanan, Klaten. Saya merawat lohan kurang lebih dua tahun yang lalu. Jadi berawal dari memelihara KSRD, satu pasang, kita breeding sendiri, terus akhirnya membuahkan hasil. Per tiga minggu itu nelur terus. Kami breeding dan berhasil. Satu demi satu dan akhirnya saya menciptakan farm Lohan Ambar Transport, Alhamdulillah. Akhirnya saya berani untuk mendatangkan Lohan dari Thailand dan menjualnya. Makanya farm Lohan Ambar Transport ini itu ikannya lengkap. Dari Cencu, SRM, SRD, Canva berbagai macam. Ada Black Series, F2, V8, dan berbagai macam. Ini jumlahnya ada berapa ekor kira-kira? Sekitar 200-an lah sama impor itu. Jadi kita lokal ada, impor ada. Jadi tergantung nanti dari Sobat Lohan itu mau memilih yang lokal yang tentunya harganya itu lebih murah. Sekitar kurang lebih saya jualnya 25 ribu itu per ekor itu yang kecil, yang budaya. Artinya di sini tersedia baik lokal maupun yang impor ya Om ya? Betul. Nah, betulnya nanti teman-teman bisa menyesuaikan sesuai keinginan kalian, sesuai budget kalian. Jadi di sini juga Om Ambar akan memberikan istilahnya gambaran. Ini yang baik atau ini yang kurang. Jadi nanti sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Betul, betul. Nanti yang jelas kita itu jualnya berdasarkan kualitas Om. Jadi misalkan, dari lihat dari, kita bahkan akan membagikan ilmu. Dari arti kata, misal, ini Om ventilnya kurang bagus. Ini Om nanti ada dudukan jenong. Ini Om nanti misalnya kadang kan ikan itu ada cacat, insang buka atau apa kita jelaskan. Jadi dari sobat lohan yang mau datang ke farm lohan itu benar-benar tahu persis keadaan ikan yang mau dibeli gitu. Oke, artinya di sini dari Om Ambar sendiri memberikan servis buat buyer menjelaskan tentang detail dari ikan lohan itu sendiri. Baik dari plus minusnya, ini kekurangannya apa. Artinya memberi servis yang optimal, yang maksimal. Agar nantinya teman-teman yang beli ikan lohan di tempatnya Om Ambar Tarkur ini bisa puas gitu ya. Betul, betul. Oke, untuk lohan-lohan yang dijual Om Ambar nih, baik lohan lokal maupun lohan impor. Ini dari harganya, misalkan dari teman-teman ingin membeli ikan lohan di tempatnya Om Ambar nih. Misalkan beli satuan, ring harganya berapa, misalkan yang impor nih. Misalkan dari ring berapa sampai berapa. Terus ketika teman-teman nanti membeli lebih dari 5 atau lebih dari 10, apakah ada harga khusus? Ada Om Beno. Oke. Nah, dari misalkan harga dari eceran itu persatuan istilahnya Om Beno itu Rp200.000. Perlimanya itu cuma Rp150.000. Jadi cuma Rp750.000. Artinya harganya sangat terjangkau sekali ya. Terjangkau sekali. Nah itu teman-teman, bagi teman-teman yang mau menjadi reseller pun bisa langsung datang ke formnya Om Ambar. Nah, khususnya teman-teman yang di daerah Jogja, Jawa Tengah ya Om ya, bisa langsung datang ke sini melihat koleksi ikan lohan yang ada di formnya Om Ambar. Nah, selain ikan lohan yang dijual, apakah ada ikan lohan yang diprogress sendiri lalu sampai diikutkan ke kelas kontes Om? Ya, ada banyak. Jadi Om Beno, saya pernah mengikuti kontes kayak trogbal, itu saya dapat The Best Female nomor 1. Terus kita mengikuti lomba yang di Solo, nah itu pernah. Artinya di sini selain menjual ikan lohan dari lokal maupun impor, Om Ambar Terangkot sendiri memiliki ikan lohan yang diprogress sendiri dan diikutkan ke kontes-kontes. Nah, untuk mengenai perawatannya sendiri, ini apakah ada kendala misalkan dari air, apakah ada perawatan khusus? Dilihat juga di sini kondisi airnya begitu jernih-jernih, apakah ada pergantian air yang rutin dalam setiap minggunya atau Om Ambar menggunakan mineral atau apa? Ya, pasti itu Om Beno. Jadi saya menggunakan Orion Om. Artinya di sini Om Ambar selain mengganti air setiap minggunya, di sini juga menggunakan Orion ini ya? Ini sejenis dengan mineral ya? Nah, fungsi dari mineral sendiri ini, ini fungsinya untuk apa? Macam-macam ini Om Beno, jadi buat PHR-nya bagus. Oke ya. Terus memaksimalkan warna, mutiara itu seandainya belum buka, nanti bisa langsung bisa buka. Artinya biar lebih sining gitu ya? Iya, jadi kita ada yang pakai lampu, kita dorong pakai mineral. Mineral, jadi kalau logikanya Om Beno, kalau seandainya ikan itu nyaman, terus kita kasih heater, terus PH-nya bagus, saya yakin bakat-bakat dari ikan itu pasti akan muncul. Terutama kayak warna, jeneng, terus mutiara, pasti, saya udah buktikan. Artinya dengan bantuan mineral ini, basic-basic yang ada pada lohan itu sendiri bisa muncul sendiri dengan bantuan bahan dari mineral ini ya? Iya, betul. Nah, ini harganya berapa nih untuk mineralnya sendiri? Oh, iya, ini harganya murah Om Beno, jadi saya kan reseller yang di Jogja. Oke. Iya, jadi saya jualnya itu Rp40.000. Rp40.000 per botol ini ya? Rp40.000 per botol, ini ada 50 gram. Nah, bagi kalian yang menginginkan perawatan air, teman-teman bisa gunakan Orion Mineral ini ya Om Mambar ya? Dan saya rasa ini sangat terjangkau ya? Iya, terjangkau. Artinya hanya 1 sendok teh ini bisa untuk 1 ton volume air. Untuk harapan ke depannya, menurut Om Mambar sendiri tentang perlohanan di Indonesia ini, khususnya bagi teman-teman pecinta ikan lohan, itu seperti apa? Ya, harapan saya mari kita ciptakan, kita latih, kita progres, apalagi kita progres cincu. Nah, cincu itu kan lokal Indonesia nomor 1 itu. Kita nikmati, kita menang lomba, jadikan kita semangat dan memajukan perlohanan di Indonesia. Jadi, para sobat lohaner jangan takut ya. Mari kita belajar bersama, yang penting ojo kedu, supaya maksimal dalam memprogres untuk menciptakan lohan asli Indonesia, terutama lohan cincu. Dan tentunya, yang utama kita harus memajukan lohan cincu kita agar lebih baik ke depannya Om Mambar. Pokoknya, ambil yang baik dari apa yang kami sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya bosku. Dan jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Salam lohan, ojo kedu, mantap!